Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita harus ingat bahwa pada kerucut untuk mencari volume akan sama dengan 1 per 3 dikali PR kuadrat dikali T. T di sini merupakan tinggi kerucut, R merupakan jari-jari alasnya yang berbentuk lingkaran. Lalu untuk mencari luas limut kerucut, rumusnya adalah P dikali R dikali S, dengan S merupakan garis pelukis. Dan yang terakhir rumus untuk mencari luas permukaan kerucut, luas alasnya yang berbentuk lingkaran yaitu PR kuadrat ditambah luas limutnya yaitu PRS. Nah pada soal ini diketahui jari-jarinya di sini adalah 30 cm, lalu garis pelukisnya adalah 50 cm. Nah pertama-tama kita diminta untuk mencari tinggi kerucut. Dapat kita lihat di sini bahwa dari tinggi garis pelukis dan jari-jari membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dengan di sini R yang sama dengan 30 cm, di sini S sama dengan 50 cm dan ini tingginya. Untuk mencari tinggi kita dapat gunakan rumus Pitagoras. Maka akan menjadi tinggi kuadrat sama dengan garis pelukis kuadrat dikurangi jari-jari kuadrat. Sehingga T kuadrat sama dengan S-nya di sini 50 kuadrat dikurang R-nya 30 kuadrat. T kuadrat sama dengan 50 kuadrat itu 2.500, dikurangi 30 kuadrat itu 900, hasilnya adalah 1.600. Maka T sama dengan akar dari 1.600 yaitu 40 cm, sehingga di sini sama dengan 40 cm. Untuk soal yang A, jawabannya tinggi kerucut sama dengan 40 cm. Lalu sekarang untuk soal yang B, kita akan mencari volume kerucut. Maka akan sama dengan 1 per 3 dikali Pi dikali R-nya 30 kuadrat dikali T-nya 40. Sama dengan 1 per 3 dikali Pi itu nilainya adalah 3,14, dikali 30 kuadrat itu 900, dikali 40. Maka hasilnya sama dengan 37.680. Karena tadi jari-jari garis pelukis dan tingginya semuanya dalam cm, maka untuk volume satuannya menjadi cm kubik. Inilah jawaban untuk soal yang B. Lalu untuk soal yang C, kita akan mencari luas, selimut, kerucut. Maka akan sama dengan Pi dikali R-nya 30 dikali S-nya 50. Pi-nya adalah 3,14 dikali 30 dikali 50. Sehingga hasilnya sama dengan 4710. Untuk luas, satuannya menjadi cm kuadrat. Dan yang terakhir, untuk soal yang D, kita akan mencari luas permukaan kerucut. Maka akan sama dengan luas alasnya yang berbentuk lingkaran, rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat, yaitu R-nya 30 kuadrat, ditambah Pi dikali R-nya 30 dikali S-nya 50. Sama dengan Pi itu 3,14, lalu dikali dengan 30 kuadrat, itu 900. Ditambah dengan, nah tadi, Pi dikali 30 dikali 50, kita sudah temukan jawabannya pada soal yang C, yaitu 4710. Maka sama dengan, di sini 3,14 dikali dengan 900, hasilnya adalah 2826. Ditambah dengan 4710, maka akan sama dengan 7536. Untuk luas, satuannya cm kuadrat. Inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.